Lebih dari 100 rumah di 5 kecamatan di Banyumas, Jawa Tengah rusak akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 sekitar rektare yang mengguncang kebumen dan sekitarnya. Salah satu bangunan yang ambruk adalah masjid tua di kecamatan Kepuncen. Namun karena dianggap berbahaya, masjid bersejarah itu dihancurkan. Saat ini sedang dilangsungkan penghancuran sebuah bangunan masjid akibat adanya gempa bumi yang menimpa daerah Banyumas dan sekitarnya. Dan perlu kita ketahui bahwa masjid ini memang merupakan masjid yang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk melakukan peribadatan. Baik itu untuk sholat ataupun untuk melakukan peribadatan lain seperti mengaji ataupun menunggu anak-anak TK yang akan pulang. Dan memang bangunan ini rusak hampir 50 persennya. Rencananya pasca dilakukan penghancuran akan dibangun masjid semi permanen yang nantinya akan digunakan untuk mengganti masjid yang lama ini. Selama masa perbaikan masjid selesai. Dari Jawa Tengah, Ramlan Hakim, Deden Eka, TV One mengabarkan. Nah, so, hadi. Hati-pada, teman, teman! Teman-tah, e, teman! Ah, haha!